musik 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 nasib bersama kami di acara ayo dosenam nah dok, tadi Mbak Yen masih penasaran nih, katanya kalau sakit gigi mesti ditunggu dulu ya gak boleh cabut langsung gak boleh cabut langsung ya itu tergantung kondisinya jadi ada gigi yang meskipun sakit banget tapi sebetulnya dia masih bisa dipertahankan nah dokter gigi selalu punya prinsip semakin lama gigi itu bisa dipertahankan semakin bagus tetapi kalau misalnya dia sudah sisa akar ya sudah gak ada lagi mahkotanya sudah tidak bisa dirawat lagi nah itu baru dicabut jadi yang penting infeksinya hilang baik itu dalam bentuk ditambal dalam bentuk dicabut atau perlu perawatan tetapi yang penting sudah tidak infeksi lagi nah mengenai infeksi gigi itu ternyata benar atau salah ya bahwa infeksi gigi bisa menyebabkan penyakit di jantung sudah ada dokter Rina spesialis jantung dan pembuluh darah halo dokter ini kalau lu sakit hati ya kan jantung dia beda jurusan dok tadi kan kita sempat singgung nih bahwa infeksi pada gigi itu bakterinya bisa masuk ke pembuluh darah dan hinggap di organ jantung dan bikin gangguan infeksi pada jantung nah ini gimana dok ceritanya iya jadi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa gigi itu tuh banyak pembuluh darahnya disana jadi kalau gigi yang kotor yang ada kumannya kumannya itu bisa masuk pembuluh darah terus dia bisa nempel di jantung jadi nempel di jantung-jantung yang biasanya sudah punya kelainan jadi ada kelainan katup jantung atau pasien-pasien yang punya kelainan bawaan kelainan jantung bawaan itu tuh sangat rentan untuk ada infeksi disana jadi nanti kumannya itu nempel di katupnya atau nempel di tempat kelainan jantungnya bikin infeksi disana tapi kalau bagi yang jantungnya sehat normal kalau yang jantungnya sehat sih resikonya rendah jadi yang beresiko untuk ada infeksi di jantungnya itu yang ada kelainan jantungnya jadi ada kelainan jantung katup termasuk penyakit jantung reumatik disana atau kelainan jantung bawaan atau pasang alat di jantung pasang alat di jantung ya ada kan alat-alat pacu itu katup buatan ya atau udah operasi katup itu tuh resiko untuk infeksi di jantungnya jadi itu fakta ya dok ya itu fakta fakta bisa berarti harus bersih tuh giginya jangan lupa sikat gigi nah ini ada lagi nih dok mitos atau fakta mengenai gigi dan mulut nih dok gigi atas kalau sakit dicabut ternyata bisa menyebabkan perusahaan saraf mata betul atau salah ini tadi ayah juga sempat nanya ya bener itu mitos jadi justru kalau misalnya ada gigi atas yang busuk yang infeksi tidak dicabut nah itu justru bisa bakterinya kemana-mana termasuk ke mata jadi pengertiannya kita balik bukan cabut gigi atas itu berbahaya buat mata tapi kalau tidak dicabut malah berbahaya malah berbahaya karena dia kita menyimpan infeksi di dalam mulut kita gitu kan gitu jadi sama seperti tadi penyakit dari gigi ke jantung ini sama ya dok ya dari gigi kalau kita tetap terus-terus menyimpan infeksi jadi malah membuat perusahaan di saraf mata oke tidak secara langsung tetapi menimbulkan resikonya itu meningkat jadi seperti yang tadi dokter Rina bilang ya bahwa memang pada kelompok orang yang infeksi gigi mulutnya itu lebih banyak dia lebih rentan kena penyakit-penyakit yang lain resiko penyakit jantung meningkat kemudian ditemukan penyakit-penyakit yang lain demikian juga pada kelompok yang berpenyakit-penyakit itu baik penyakit jantung, penyakit paru, penyakit liver, penyakit otak dan lain sebagainya biasa pada kelompok pasien-pasien berpenyakit itu infeksi gigi mulutnya juga banyak oh karena sistem imun juga rendah dok ya seperti itu ya iya jadi kalau bakteri terus-menerus ada di dalam tubuh kita maka tubuh kita akan terus-menerus berjuang untuk melawan bakteri-bakteri itu nah jadi peradangan dimana-mana betul sekali ini jadi ini ada lagi nih dok yang berbahaya masyarakat zaman sekarang kan suka kadang menjadi dokter untuk diri sendiri kadang kalau misalnya sakit gigi langsung aja minum painkiller atau analgesik itu juga bisa dijual bebas ya kita bisa membelinya nah itu sebenarnya gimana nih dok mitos atau fakta bisa disembuhkan dengan analgesik kalau kata-katanya disembuhkan saya bilang mitos karena analgesik atau obat penghilang nyeri itu hanya menghilangkan nyerinya menghilangkan gejala doang ya iya tetapi infeksinya tidak bisa hilang dengan analgesik penyebabnya tidak diatasi iya kan yang bermasalah infeksinya gitu ya nyeri adalah akibat dari infeksi nah analgesik hanya mengatasi nyerinya atau sakitnya tetapi infeksinya ini yang harus diselesaikan dengan cara ke dokter gigi apakah tambal gigi apakah cabut gigi apakah bersihkan karang gigi atau yang lainnya gitu tapi boleh dok anda kata untuk mengatasi sakitnya boleh ya oh iya dong tolong kan nanti gak bisa tidur ya mbak iya betul nah dokter Lina tadi kan kita udah bahas ya bahwa ada penyakit jantung tertentu yang rentan bisa terinfeksi kuman yang datang dari gigi nah ini kuman apakah hanya bakteri saja atau bisa jamur atau yang lain kalau yang dari gigi itu kebanyakan bakteri cuman infeksi di jantung infeksi yang tadi infeksi jantung yang ada di katup yang ada itu penyebabnya bisa jamur juga cuman biasanya yang jamur itu bukan dari gigi penyebabnya itu penyebab dari lain biasanya orang-orang yang daya tahan tubuhnya turun itu bisa jadi jamur yang infeksi di jantungnya monmark dok saya sela ini jadi bakteri atau jamur ini ini bisa dari gigi bisa masuk ke jantung lewat pembuluh darah ya nah ini supaya lebih jelas disini ada teman kita disini diem aja ya masnya oke nah ini kan gigi di sebelah sini ya dan disini ternyata memang ada pembuluh darah yang mati ya semua bermanhasil kan dok jadi pada dasarnya semua pembuluh darah itu akhir-akhirnya kan ujung-ujungnya akan masuk ke jantung jadi semua pembuluh darah semua pembuluh darah aliran darah itu pasti akan balik ke jantung nah pembuluh darah yang analogi kan seperti jalan ya dok ya seperti pipa jadi pipa itu nanti udah selesai dia kan harus lewat ke jantung terus dicuci di paru ceritanya jadi dia harus lewat ke jantung nah di dalam jantung ini itu tuh ada klepnya ada klep ada sekatnya jadi gak cuman kayak ruangan kosong aja nah orang-orang yang punya kelainan jantung ini mungkin gak ada klepnya kali disini ya gak ada lainnya orang-orang yang punya kelainan jantung itu kadang-kadang apa dindingnya tuh lecet jadi karena kena aliran bocor jadi dindingnya lecet nah kemana jadi lempel di tempat yang lecet itu nah lempelnya dimana dok di lapisan dalam jantungnya di dalam jantung itu tuh kalau kita lihat itu ada klepnya jadi kalau kita buka kalau kita buka itu tuh ada klep jantungnya dia paling sering tuh nempel di klep jantung atau kalau ada kelainan bawaan di tempat kelainan bawaannya dan itu lama sekali jadi beda kalau infeksi paru gitu berobatnya paling seminggu kalau infeksi jantung ini ngobatin antibiotiknya sebulan bisa sampai dirawat tuh? harus dirawat harus dirawat malah ya jadi begitu udah nyampe jantung repot urusannya sebelum nyampe jantung di beresin aja dulu padahal simpel ya yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan gigi kita betul simpel banget ya kalau kita tidak menjaga kebersihan gigi kita malah ternyata komplikasinya bisa sampai seperti ini ya infeksi jantung lalu bagaimana nih kalau misalnya sudah efeksi jantung ya kemudian tidak diatasi ini bisa kemana lari komplikasinya? selain ke jantung? kalau dia ke jantung jadi kalau udah kumannya ada di jantung itu udah infeksi di jantung cukup berat tuh infeksi yang tingkat kematiannya cukup tinggi udah gak perlu kemana-mana lagi nanti cukup di dia aja dan itu tuh dengan kuman di jantung dia nanti kumannya itu bisa lari ke otak bisa jadi stroke bisa jadi stroke bisa lari ke kaki jadi gangguan pembuluh darah kaki atau bisa lari ke aliran darah perut jadi nyari perut hebat jadi begitu dia udah infeksi di jantung itu komplikasinya udah jadi panjang obatinnya udah jadi lama urusannya udah jadi susah dokter Hathwin dokter bagaimana jika sudah terjadi luka pada gusi kemudian ada lubang pada gigi nah ini supaya tidak bakteri ini tidak menyebar kemana-mana apa nih yang dapat dilakukan oleh pemirsa di rumah? oke sebetulnya lubang gigi sendiri harus ditambal ditambal ya jadi sayang sekali memang belum ada cara lain yang bisa kita rekomendasikan untuk mengatasi lubang gigi selain carilah dokter gigi terdekat ya manfaatkan BPJS Kesehatan ya di puskesmas terdekat ya puskesmas ada dimana-mana dan kita memang harus membudayakan kebiasaan berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali kalau gak bisa 6 bulan sekali minimal setahun sekali jadi itu perlu untuk kita cek untuk kita bersihkan karang gigi untuk kemudian kita cek apakah ada yang berlubang atau tidak bagi teman-teman yang muslim saya sarankan sebelum bulan puasa supaya pada saat bulan puasa itu betul-betul segar nafasnya gitu jadi itu setahun sekali itu wajib kita ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi dan apa namanya cek lubang gigi itu ya oke bersih-bersih ya enggak masalah karena sekarang di masyarakat begitu ke dokter gigi anak-anak itu lebih takut karena mungkin suara mesin buangnya mesin buangnya atau takut dicabut ya oh gitu loh dan imejnya itu kalau ke dokter gigi pasti mahal manfaatkan BPJS Kesehatan oh iya itu lah jawabannya oke harus wajibunya oke nah ini kalau misalnya kita sakit gigi kan gampang ya sakit rasanya pasti orang langsung datang ke dokter gigi atau minum painkiller dan sebagainya nah kalau misalnya ada infeksi di jantung nih dok apa tanda-tandanya nih dok ya ini yang sering kali juga jadinya biasanya demam ini akibat dari infeksi gigi ini ya dok ya demamnya biasanya ya demam tapi demamnya jangka waktu lama tapi gak tinggi atau sedang sedang aja ya sumang-sumang kadang demam tinggi dia tuh dia selalu ngerasa setiap hari demam atau enggak menggigil yang kayak begini biasanya udah berobat kemana-mana disangka tivoid ke dokter mana berobat lagi kemana gak sembuh disangka sakit apa berobat kemana-mana tapi pada saat itu masih sakit giginya dok enggak biasanya yang itu hampir selalu tidak ada keluhan gigi jadi pas diperiksa ternyata giginya banyak yang bolong banyak yang rusak gak ada keluhan giginya dia tapi udah ke jantung ya jadi datangnya sudah dengan demam lama kadang ada sudah sesak lemas nyampe ke kita ternyata ada infeksi di jantung bisa ada sampai nyeri dada dok bisa bisa nyeri dada bisa sesak paling sering sih biasanya demam dan sesak nafas biasanya lemas demam dan sesak nafas disertai dengan gigi yang memang banyak lubangnya karangnya dan sebagainya dan ini nih ngomong-ngomong ya Pak Mirsa mungkin banyak nih yang meyakini mitos bahwa kalau gigi berlubang lebih baik langsung dicabut daripada ditambal ini mitos atau fakta dok? ya itu tergantung dari kondisi giginya seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya mahkotanya memang sudah habis tinggal sisa akar nah itu harus langsung dicabut ya kan kecuali kalau dia lagi dalam kondisi bengkak ya biasanya dokter akan memberikan obat penghilang bengkak dulu kemudian disuruh kembali untuk dicabut tetapi infeksinya harus diatasi ya jangan dibiarkan gitu nah dok ini supaya kita tidak terkena penyakit gigi atau gusi kan tentunya sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut iya betul sekali bagaimana dok cara menyikat gigi yang baik dan benar oke dan tidak melukai gusi ya oke jadi sebetulnya prinsipnya menyikat gigi yang paling penting adalah semua permukaan gigi tersikat itu prinsip yang paling penting ya jadi semua permukaan harus tersikat nah saya mau jelaskan bahwa gigi belakang kita ada 3 permukaan yaitu permukaan yang di dekat lidah ya kemudian permukaan kunyah sama kemudian permukaan yang dekat pipi nah itu harus tersikat dengan baik kalau gigi depan ada 2 permukaan depan dan belakang gimana dok? nah sikatnya atas ke bawah atau? oke jadi yang paling baik biasanya memutar seperti ini ya memutar ya nah dengan lembut ya biasanya ya beberapa kebiasaan orang Indonesia itu kalau sikat gigi sampai lantai 2 kedengeran sampai tetangga kedengeran karena gak puas semangat 45 sampai ini bisa trinsip langsung kebentuk semua nah itu biasanya kalau sikat giginya terlalu heboh seperti itu berdarah pasti apalagi horizontal seperti ini itu biasanya menyebabkan nanti gusinya bisa turun atau gusinya kelihatan nah makanya kalau gosok gigi jangan orang lain tahu bunyinya ya santai aja pelan-pelan rahasia ya dong sikat gigi pelan-pelan muter gitu nah kalau dari bawah ini kan 3 permukaan harus kena ya jadi yang dari permukaan dekat tipi ya ke atas seperti ini kalau ini gak apa-apa seperti ini kemudian ini yang dekat lidah ini sering kelewat nih kalau bersihin karang gigi paling banyak disini ketemu karang gigi soalnya kita gak biasa melakukan gerakan seperti ini untuk menyikat gigi bagian yang dekat lidah baik dok terima kasih ya nah mungkin Baterina nih apa gimana oh ini udah habis waktu kita ya sudah habis mohon maaf dok karena sakit serunya kita bahas tentang ini ya iya oke nah sesaat lagi kita akan membahas mengenai olahraga yang sehat untuk penderita penyakit jantung sesaat lagi tetap di ayo terima kasih